Sementara, Rudy yang masih sekolah kelas 3 SMP, hingga saat ini belum bayaran sejak kelas 1. Dan buka puasa berarti saatnya istirahat dan mengisi ulang tenaga yang habis terkurah seharian. Sempat terbayang hidangan pembuka yang bisa menebus keringnya tenggorokan. Ini kita pakai apa nih, Bu? Ikan asin, ikan teri. Ternyata, dengan pendapatan Bapak, buka puasa bukan berarti memanjakan perut yang seharian lapar. Lauk ikan asin dan ikan teri lebih dari cukup bagi mereka. Bahkan, puasa bagi mereka bukan sebulan dalam setahun. Tak jarang masakan ibu hanya bisa mencukupi kebutuhan si kecil ujang. Bapak dan ibu, ya terpaksa mengalah. Ini enggak enggak nahi. Enggak makan lagi gitu, enggak nyorak, enggak gitu, enggak makan nyorak, enggak sih, mau kejadian lagi gitu, enggak makan. Terusnya ada makanan buat anak setiap hari gitu. Tangisan ibu bukan berarti ia mengeluh akan keadaan, tapi harapan seorang ibu yang ingin memberikan terbaik untuk anak-anaknya. Dan bapak bukan enggak berusaha keras, usah buka puasa aku pikir saatnya istirahat, tapi hidup bapak selama ini memang hanya dari berjualan cilop. Karena kolang kali hanya di bulan ramadhan aja, dan tanpa mengeluh bapak berjualan cilop usai buka puasa. Harga satuannya memang 500 perak. Kalaupun habis buah terjual, baru paling bapak hanya dapat 22.000. Terima kasih telah menonton! Nangis begitu, kasih anak-anak bapak. Pulang, bawa lagi gitu, keluar-bulan jelok kayak gitu. Usaha bapak yang jauh dari cukup tidak membuat ibu putus asa. Walau mimpi akan masa depan anak-anaknya belum bisa terwujud, ia tetap sabar. Jadi benar-benar sabar, pasrah, pasrah, tak ada anak. Deddy salah satu anak yang kerap membayangi ibu. Sekolahnya putus di kelas 4 SD. Sementara Rudy yang masih sekolah kelas 3 SMP, hingga saat ini belum bayaran sejak kelas 1. Sudah sebulan cuma 4.000 ya, ibu ya? Iya, tapi kan 4.000. Kalau nggak ada, susah. Ya, mah nggak buat menimu kuat. Mendengar pembicaraan kami, Deddy pun nggak kuasa. Walau sudah lebih dari keras usaha yang bapak dan ibu lakukan, tetap saja mereka merasa belum bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Sungguh, kelapangan hati ibu menghadapi semua ini. Membuatku terpaku. Hanya doa yang bisa kupanjatkan, agar ibu tetap kuat bertahan.